Kita ingin mengajak Anda untuk lebih aware lagi dan lebih concern dengan kesehatan Anda pribadi pemirsa. Ini bisa menjadi edukasi untuk Anda, bisa juga untuk saudara-saudara Anda ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami hal yang sama, mencegah itu jauh lebih baik. Dan pengobatannya kalau seandainya sudah kejadian ya seperti apa, bisa langsung ditanyakan ke dokternya. Daripada nih ya diagnosa-diagnosa sendiri atau pilih-pilih obat sendiri yang kita nggak tahu hasilnya seperti apa, kan mendingan ngobrol langsung sama dokternya. Nah untuk pagi hari ini pemirsa, saya mau ngajakin Anda untuk tahu ya kalau ternyata, kalau mungkin Anda sering nahan kencing, nahan pipis, itu bisa berbahaya dan bisa berkaitan dengan yang namanya kesehatan ginjal Anda. Anda pasti pernah dengar sama yang namanya istilah atau penyakit batu ginjal ya pemirsa ya. Kalau orang alam sih bilangnya katanya itu karena kamu sih suka nahan-nahan pipis, kamu sih suka nahan-nahan kencing. Apakah cuma karena menahan buang air kecil aja atau jangan-jangan ada faktor-faktor lainnya nih. Terus kalau misalnya sudah ada batu ginjal, apakah memang harus dioperasi atau seperti apa penanganannya? Pagi hari ini saya mau ngajak Anda untuk ketemu sama dokter Eldien Muhammad Sidi, spesialis urologi dari RSI Surabaya. Selamat pagi dokter Eldien. Iya selamat pagi. Apa kabar dok? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Udah berada di studio yang benar nih dok. Jadi tadi ceritanya pemirsa dokter Eldien datangnya pagi banget. Jum berapa tadi dokter? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Dan dokter langsung naik ke lantai paling atas pemirsa. Sebentar kita studionya jalan-jalan 3. Sempat merasakan hawa-hawa yang gimana gitu dokter. Iya enggak, kayak ya di prank kayaknya. Malah kiranya di prank ya. Tapi sekarang udah enggak dokter. Sekarang live dan pemirsa cantik pengen banget ngobrol-ngobrol sama dokter Eldien ini. Spesialis urologi dari RSI Surabaya ya. Terima kasih ya dok sebelumnya udah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan prakteknya. Mau wampir dan ketemu sama sahabat cantik dan kita membahas seputar mencegah batu ginjal. Caranya seperti apa. Tapi yang pertama dulu deh dokter bener gak sih berlian tuh sering dapet omongan katanya. Jangan sering nahan pipis, jangan sering nahan kencing, jangan sering nahan BAB. Nanti bisa kena batu ginjal. Itu bener gak sih? Iya itu bener sekali. Jadi salah satu penyebab utamanya karena memang nahan pipis, kurang minum. Itu jadinya karena kencingnya terkumpul terus, selama-lama akan terbentuk kristal jadi batu. Oh gitu ya dokter ya. Jadi memang kebiasaan suka menahan pipis dan malah juga ditambah jarang minum air putih. Itu bisa namanya menyebabkan batu ginjal. Oh oke ini menarik sekali. Mungkin ini kebiasaan semua orang kayaknya pemirsa ya. Kalau lagi di jalan atau, duh ntar aja deh kalau udah kebelet. Duh ntar aja. Baru deh biasanya kalau sudah BAB nih pemirsa baru yang namanya rasanya plong. Tapi langsung ada rasa kayak sakit gitu ya. Cik dokter. Di daerah perut. Nah mungkin kalau pemirsa mau tanya-tanya, mau konsultasi sama dokter LDN boleh banget. Anda boleh WhatsApp kami atau SMS di nomor 0821-3909-6308 atau boleh lewat telepon gratis loh 031-2005-01. Oke, kalau misalnya menahan BAB, eh kok nggak ada kainan ya? BAK. BAK. Atau pipis atau mungkin kencing itu bisa berkaitan dengan batu ginjal. Batu ginjal sendiri itu yang seperti apa sih dokter? Apakah beneran kayak batuk gitu? Atau yang seperti apa dok? Jadi batu ginjal itu adalah suatu, awalnya kristal. Oke. Jadi misalnya kita menahan kencing terlalu lama, kemudian banyak duduk, itu akan terbentuk, kencingnya itu akan terbentuk kristal. Lama-lama terbentuk jadi batu, bentuknya seperti batu biasa. Jadi kayak batu karang, warnanya kira-kira warna oran, ukurannya bisa kecil, bisa sampai besar sekali, sampai saya pernah dapat hampir 10 cm besar sekali. Jadi tergantung dari ukuran sama letaknya. Jadi di posisinya di ginjal, di saluran ureter atau di kandung kemih, nanti penanganannya lain-lain. Jadi tergantung posisi sama letak batunya. Oh berarti itu bentuknya kayak kristal gitu ya dokter ya? Iya. Berarti bisa diketahui dari tadi dokter bilang dari pipisnya sendiri atau kentingnya sendiri itu udah ada kristalnya berarti? Iya. Kristalnya yang kayak gimana gitu maksudnya dok? Kayak udah membatuk atau kita bisa lihat atau ngerabak merasa sendiri? Iya. Jadi biasanya pasien itu orang datang keluhannya kencingnya tiba-tiba sakit. Awalnya lancar tiba-tiba kayak ada yang buntu, terus ada yang keluar batunya. Itu kalau yang kecil bentuk kristal itu kayak pasir, kayak garam. Jadi bentuknya kencingnya ada kayak pasirnya, kayak garam kecil-kecil. Ada yang bentuk batu utuh. Itu pas BAK? Iya. Jadi bentuk biasanya kira-kira yang bisa keluar sendiri itu kurang dari satu senti. Kalau kurang lebih dari satu senti, jarang sekali bisa keluar sendiri. Kalau biasanya orang yang dari kencing itu kira-kira kurang dari satu senti dan keluarnya utuh. Jadi benar-benar kayak batu, ya batu asli, kayak batu ake gitu itu modelnya. Jadi malah ada, ada yang beberapa yang batunya besar itu jadikan batu ake itu ada. Seriusan dok ini? Benar-benar batu soalnya. Benar-benar menjadi batu ya? Iya. Jadi benar-benar bentuknya memang batu. Oh oke. Berarti kalau misalnya bisa keluar lewat saluran kencing kita, saluran pipis kita ya pemirsa ya. Kalau misalnya di celana dalamnya ya, ini mohon maaf ya pemirsa, udah ada kayak serbuk-serbuk pasirnya gitu nggak sih? Iya. Itu kalau... Atau hanya selalu saat pipis aja? Itu kalau saat pipis, biasanya kalau memang batunya bisa keluar sendiri, akan keluar batu. Tapi itu jarang. Jadi paling sering memang batu itu tidak keluar dari kencing. Jadi tertahan. Oke. Jadi justru kalau kencingnya itu keluar batu, itu malah suatu keberhasilan. Jadi batu itu bisa keluar sendiri. Tapi paling sering batu itu tidak bisa keluar sendiri. Jadi harus melalui obat atau tindakan operasi. Oke. Jadi bisa melalui obat atau tindakan operasi. Iya. Kalau operasi itu yang sudah parah gitu ya dokter ya? Iya. Nah biasanya batu ginjal ini terjadi di usia berapa dokter yang kena? Jadi kalau usia paling sering 30 sampai 50 tahun. Oke. Untung saya nggak kena nih berarti. Iya. Tapi saya juga pernah ada yang dari bayi umur 8 bulan sampai usia 70 tahun pun ada. Karena rentannya itu dari lahir sampai tua pasti ada. Cuma paling sering usia 30 sampai 50 tahun. 30 sampai 50 tahun. Dan bahkan tadi dokter sempat mention memang jarang atau sedikit ditemukan ya. Kalau pada anak-anak atau umur 8 bulan bahkan tadi dokter bilang. Berarti ini bisa jadi genetik kah? Atau cuma sekedar kebiasaan yang salah? Jadi faktor penyebabnya kalau anak-anak itu memang nomor satu genetik. Oh genetik batu ginjal ini bisa dokter? Jadi semua penyakit apapun termasuk batu ginjal itu pasti ada faktor keturunan. Jadi salah satunya apapun termasuk batu, kanker atau penyakit apapun itu pasti salah satunya ada keturunan. Kalau anak-anak bisa karena keturunan atau kongenital atau penyakit dari bawaan lahir. Jadi misalnya ada penyempitan di saluran kemih, karena menyempit lama-lama jadi batu itu juga bisa. Atau mungkin gangguan berkemih, jadi biasanya anak-anak itu ngompol atau malah enggak bisa kencing, susah kencingnya. Itu akan jadi batu. Atau paling sering karena gejala saraf. Jadi di anak-anak itu pasien itu ngerasa tidak bisa merasakan kencing. Jadi enggak kerasa kebelet, tapi keluar terus. Ternyata di dalam itu ngumpul banyak. Jadi batu pada anak-anak. Kalau usia dewasa ya paling sering karena gaya hidup. Jadi terlalu banyak duduk, kemudian sering minumnya kurang, terlalu banyak minum yang selain air putih, banyak minum kopi, minum teh, kemudian kurang olahraga. Jadi batunya itu, air kencingnya itu ngumpul terus. Apalagi kalau kencingnya jarang-jarang. Jadi kalau kita soal kebelet, harus segera dikeluarkan. Kalau enggak dikeluarkan langsung, akan ngumpul di kandung kemih, lama-lama akan jadi batu. Itu pada orang dewasa. Kalau orang tua, seringnya karena kesulitan kencing. Jadi biasanya orang laki-laki tua, karena ada pembesaran prostat, itu kencingnya susah keluar, jadinya akan terbentuk batu. Termasuk wanita, biasanya sering beser, atau mungkin kencingnya sering ditahan, juga lama-lama akan jadi batu. Jadi penyebabnya lain-lain tiap usia. Oke. Berarti kalau misalnya anak-anak masih sering ngumpul, itu juga bisa jadi tanda-tanda ya dokter ya? Bisa. Karena kan sekarang serba mungkin aja nih ya, kita bilangnya di usia 30-50, tapi ternyata sekarang banyak penyakit yang dialami semakin muda ternyata. Terus kalau pada orang tua, biasanya, atau pada lansia, mungkin karena ada bawaan penyakit, seperti perempuan yang beser mungkin ya. Atau yang laki-laki, ada gangguan prostat, seperti itu ya dokter ya. Nah mungkin ada tanda-tanda awal lagi enggak sih dokter, kalau misalnya kita itu ternyata terkena batu ginjal. Atau ada stadium-stadiumnya nih, misalnya stadium awal, kita bisa lihat dari kencing yang ada keluar batunya juga. Jadi gejala awalnya adalah, nomor satu adalah keluarnya nyeri. Jadi kalau kita ada batu ginjal, kita akan nyeri di pinggang. Pinggang bagian belakang? Pinggang bagian samping, jadi bukan punggung. Biasanya orang keliru, saya nyeri di bagian belakang, itu batu tulang belakangnya. Tapi kalau nyerinya di pinggang, kanan atau kiri, itu bisa juga karena batu ginjal. Oke, pokoknya kanan atau kiri sini ya? Ya, jadi bisa di kanan-kiri atau mungkin di tengah bawah, di bagian bawah. Itu bisa jadi batu ginjal. Yang kedua paling sering adalah kencing darah. Jadi keluarnya adalah waktu kencing keluar seperti merah-merah. Jadi bukan darah segar, tapi... Bukan darah menstruasi ya? Bukan, jadi biasanya keluarnya itu ada yang darahnya seperti bercak. Jadi waktu kencing ada keluar darah, itu namanya hematuri. Atau waktu pemeriksaan laboratorium, dari aset kencingnya ada darahnya. Itu namanya mikro hematuri. Jadi yang kejahat kedua adalah kencing darah. Yang ketiga itu adalah kalau sudah batunya itu sudah mau keluar, ya itu keluar serpihan. Biasanya kencingnya berbusa, kemudian kayak keruh, kemudian kadang juga bisa keluar batu dari kencing. Yang keempat, sering infeksi, jadi anyang-anyangan. Jadi kalau kencing, biasanya itu sakit, perih, dan sakit sekali. Kemudian juga ada nyeri, tekan di bagian bawah, itu juga salah satu gejala dari batu ginjal. Jadi macam-macam gejalanya. Wah, ini gejalanya banyak juga ya ternyata ya dokternya. Tapi itu biasanya terjadi gejalanya beriringan atau cukup satu-dua saja? Atau biasanya kayak tiga-tiganya atau empat-empatnya langsung barengan gitu dokter? Tidak, cukup satu saja. Jadi jarang sekali gejala itu muncul semua. Kalau sudah muncul semua berarti ya sudah parah. Kemudian yang paling komplikasi paling parah itu adalah gagal ginjal. Jadi kalau sudah terlalu kita dibiarkan, tidak aware dengan keluhannya, jadi sering, boyoen dok, biasanya orang bilang itu boyoen sakitnya. Jadi pinggangnya sakit, kadang-kadang dianggap sepele. Kalau dibiarkan terlalu lama, ginjalnya akan jadi batu, nyumbat lama-lama, akan bengkak, bisa jadi gagal ginjal. Wow, luar biasa dari ini banyak banget dokter yang nanya dan interaksi. Mungkin karena dokternya ganteng sih soalnya nih. Pasti ibu-ibu suka, iya. Nanti kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama dokter LDN lagi, bisa nih. Di mana tempat prakteknya dokter Monggo dan kasih tahu jamnya? Dan gimana bisa mengkontak dokter LDN Monggo? Saya praktek di RSI Ahmad Yani Surabaya, jam 2 sampai jam 4 sore. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, jam 2 sampai jam 4 sore di RSI. Ahmad Yani, pemirsa bisa datang menemui dokter LDN. Mungkin sebelum pamitan, dokter LDN ada wejangan apa atau pesan apa buat pemirsa cantik di rumah berkaitan dengan mencegah batu ginjal? Silahkan. Jadi yang pertama, mencegah itu lebih baik dari mengobati. Jadi kita harus tahu kalau memang kita punya penyakit, punya gejala. Sekecil apapun, kita harus sadar. Dan kalau memang perlu berobat, ya kita harus berobat. Seringnya penyakit itu pasien datang ke rumah sakit sudah keadaan sudah parah dan sudah keadaan stadium akhir. Misalnya ada batu, sudah batunya sudah besar. Kalau kita bisa menangani lebih awal, itu lebih baik. Jadi kalau memang ada keluhan sekecil apapun, kalau bisa segera berobat. Itu pesan saya. Kalau ada yang namanya keluhan sekecil apapun, segera berobat. Terima kasih ya dokter LDN Muhammad Sidi, spesialis urologi dari RSI Surabaya. Sehat-sehat ya dokter ya. Next kita bertemu di episode selanjutnya seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya dokter ya. Nanti kalau misalnya pemirsa mau request topik kira-kira atau mau bahas dengan dokter siapa mungkin, boleh monggo banget pemirsa Anda WhatsApp aja ke nomor admin kita di 0821-3909-6308. Terima kasih ya sekali lagi dokter LDN.